Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti dan Rizky Bilar. Mulai jarang terlihat bersama, Rizky Bilar belak-belakan akui hubungannya dengan Lesti Kejora telah merenggang. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Tak pernah lagi tampil bersama, Rizky Bilar akhirnya mengakui hubungannya dengan Lesti Kejora sudah renggang. Belakangan ini, hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak biasanya selalu mesra, kini Bilar dan Lesti justru dikabarkan sudah tidak lagi dekat seperti dulu. Namun, alih-alih membantah, Rizky Bilar ternyata mengakui hal tersebut. Secara belak-belakan, ia menyebut bahwa hubungannya dengan Lesti telah renggang. Kabar ini pun sontak mencinta perhatian publik. Sebab belum lama ini, seorang paranormal mengatakan bahwa ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lantas, benarkah kerenggangan Bilar dan Lesti lantaran orang ketiga? Seperti yang telah diberitakan nakita.id, paranormal Mama Ella mengungkap ramalan buruk soal nasib hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mama Ella menjelaskan bahwa nantinya akan ada sosok orang ketiga dari pihak Rizky Bilar yang mengganggu hubungannya dengan Lesti. Tak heran bila ramalan Mama Ella itu membuat para fans Leslar, Lesti dan Bilar ikut khawatir dengan hubungan idola mereka. Pasalnya, belakangan ini, Lesti dan Bilar memang sudah mulai jarang terlihat bersama. Hal itu pun diakui sendiri oleh Rizky Bilar dalam kanal YouTube Taulani TV, Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Pengakuan Rizky Bilar bermula ketika dirinya ingin sekali berkunjung ke rumah Andre Taulani. Andre pun menjanjikan sesuatu bila Bilar memang akan berkunjung ke rumahnya bersama Lesti Kejora. Mendengar hal tersebut, pria berusia 25 tahun ini terang-terangan menyebut bahwa kini ia dan Lesti sudah renggang dan sulit untuk menghabiskan waktu bersama. Alih-alih membantah, Rizky Bilar ternyata justru membenarkan dugaan Andre Taulani. Bilar pun membeberkan alasan ia dan Lesti mulai renggang lantaran menjalani pekerjaan yang berbeda. Duh, kita doakan semoga hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora baik-baik saja, iya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar.